Intro Halo, selamat sore, saya Jetsidoplovers Jumpa lagi bersama saya, Yauda Dan sehari-hari ini kita akan buat milani Ini lebih ke dessert, Jetsidoplovers Kita akan buat yang namanya Strawberry Cheesecake Nah, langsung aja yuk, kita kenalin bahan-bahannya Yang pertama, disini kita membutuhkan 100 gram margarin 200 ml air 1.8 sendok teh garam 120 gram tepung terigu protein sedang 50 gram keju parut Dan 3 butir telur Untuk isiannya sendiri, kita membutuhkan White chocolate yang akan kita lelehkan Kemudian kita membutuhkan Mentek setawar Cream cheese Plain yogurt Dan juga cream kocok Nah, saya solo first Nah, saya solo first, ini ada dua coklat yang masih kita lelehkan Ini kita singkirkan dulu Terus kita bisa menyiapkan Pen untuk membuat keunya Oh iya, saya solo first Kalau mau ada yang ditanyakan Saya solo first, langsung aja Tulis di kolom komentar kita ya Dan jangan lupa absen Kita mau tau nih Yang yang siin live Facebook dan Instagram Yang sedap tuh dari mana aja sih Pas banget nih, kayak udah ada yang absen dari Ibu Tia Jogja selalu hadir Halo, selamat sore Jogja Wah, seneng banget ya Ada yang selalu kasihin live kita nih Oh iya, saya solo first Pokoknya nih, live kita Selalu hadir setiap hari Pokoknya tinggal ditungguin aja Pengumumannya ada di timeline kita ya Kayoda Betul banget Dan ini udah ada yang tanya nih Dari temen kita di Instagram Ini lagi mau buat apa sih, Kak? Kita hari ini lagi buat Mau buat strawberry cheesecake Jadi ini sus tapi isinya tuh Isinya itu adalah Strawberry cheesecake Wih, special banget nih ya Nah, salah satu first yang harus diperhatikan adalah Membuat sus adalah untuk perbandingannya sendiri Jadi untuk perbandingannya sendiri Kita membutuhkan Dua banding satu dan juga banding satu Yaitu adalah Untuk Untuk menteganya itu Untuk airnya itu harus lebih banyak Dibandingkan dengan Margarinnya yang salah satu first Jadi airnya itu adalah 200 ml Sedangkan untuk margarinnya 100 gram Nah, ini kita aduk aja terus Sampai dengan Airnya itu mendidih ya Ini juga udah ada yang absen nih Bayang banget Ada yang dari Medan Halo, selamat sore Medan Ada yang dari Lampung Ada yang dari Makassar Ada juga dari Halo, dari Ambon Maniseh Halo, selamat sore Jauh banget nih Kalau di Ambon mungkin sekarang Udah jam 6 ya Nah, sesofar ini juga kita langsung bisa aja Tambahkan garamnya Ini garamnya kita hanya Membutuhkan 1.8 sendok teh ya Karena kita nanti disini Ada tambahan keju Ini juga ada yang absen dari Meti Rahmahalut Ada dari Amel saja Pasurwan hadir Ada yang dari Umi Dewi Depok hadir Halo Halo, selamat sore Nah, Kak Yoda ini mungkin karena Ini menteganya mentega asin atau Ya, kita disini menggunakan margarinnya Jadi untuk rasanya sendiri Udah pasti asin Jadi tadi memang Sengaja garamnya gak terlalu banyak ya Ya, Kak Yoda ya Betul Nah, ini kita aduk Sampai larut Nanti kita akan masukin tepon ring Kayak Yoda ada yang nanya nih Ini kan kita buat sus biasa ya Buat kulitnya Terus kalau misalnya Kalau bikin sus kering itu Cara pembuatannya sama apa gak sih? Ya, untuk proses pembuatan sus kering itu Proses pembuatannya sama aja Tapi yang membedakan adalah Bentuknya aja Dan sizenya Nah, ini ada yang absen juga nih Dari Rudy Antik Laken hadir Halo Ada yang dari Bandung Ada yang dari Batam Ada yang dari Semarang Halo Ada juga yang dari Pontianak Halo Terus ada juga yang dari Pak Mulang Halo, selamat sore Halo, dari Malalue Apa, Mei Malalue Halo semuanya Boleh nih Teman-teman yang di rumah Mau nanya-nanya Seputar Sus atau masakan lain Ke Kak Yoda Boleh banget Nanti akan dijawab Ada juga yang dari Gorontalo Halo semuanya Halo, Reni Indri Fari Nah, Sosawa First Ini kita Tadi Buat yang ketinggalan Ini kita lagi Merebus margarin Dan air Untuk kulit suhu Nah, Sosawa First Ini sudah mendidih Setelah itu kita bisa Pecihkan sedikit apinya Setelah itu kita masukkan ke punggung Kemudian kita aduk Dan dari Ambon juga Halo, Ambon Jadi, kalau yang ketinggalan Hari ini kita lagi buat Tidak apa, Kak Yoda? Kita hari ini lagi buat Yang namanya Strawberry Strawberry Cheesecake Shoe Ini kita aduk terus Sosawa Lover Sampai dengan terigunya Tidak berwarna putih Dan menjadi Tercampur rata Ada yang dari Lumajang nih Dari Slayer juga Halo, kira-kira ini lagi Bikin apa sih, Kak Yoda? Kita lagi buat Sos Tapi, Sosnya ini Kita isikan dengan Cream Cheese Jadi, seperti Cheesecake gitu ya Jadi, ini kayak Makan Sos tapi isinya Rasa Cheesecake ya, Kak Yoda ya? Betul Nah, ini kita angkat Sosawa First Dari atas kompor Setelah itu kita bisa Letakkan Di atas minja Dan Kita akan tambahkan Telur Namun, yang harus diperhatikan adalah Ini proses penambahan telur sendiri Harus dimasukkan ketika Adonannya Sudah dingin Nah, caranya Supaya lebih cepat Kita bisa menggunakan Mixer seperti ini Nah, ini supaya Tiapnya Menjual Sosawa Kita disini Sudah membutuhkan Dari setelah Untuk Dari setelah Nika еп ya ini uapnya sudah melahirkan selanjutnya kita bisa tambahkan telur sedikit kita masukkan 1 bukit telur dulu ini kita menggunakan 3 bukit telur selain itu kita masukkan keju parut ini adalah keju sejar parut ini kita masukkan teluran buah kita aduk setelah itu kita masukkan teluran rata nah ini kita aduk sampai ini kita aduk halo teman-teman sosial locus yang ketinggalan hari ini kita lagi buat strawberry cheesecake terus tadi ini kita sudah membuat kulitnya dan bahannya itu 100 gram margarin 200 ml airnya 1,8 sendoknya garam 120 gram tepung keju protein sedang 50 gram keju parut dan 3 butir telur nah sosial locus setelah semua adonannya rata kita bisa masukkan ke dalam piping bag seperti ini piping bag ini atau yang biasa kita kena dengan plastik segitiga ya sosial locus kita masukkan tadi terigunya berapa banyak ya tadi terigunya 120 gram ya 1 locus oke seperti ini 1 locus dan ini kita sisikan terlebih dahulu nah ini resep lengkapnya bisa lihat gimana ada di surgeon sedap.grid.id dan nanti video lengkapnya akan kita post di channel youtube surgeon sedap ini nanti kalau yang ketinggalan tinggal cari di youtube kita ya sosial locus nah setelah itu sosial locus kita bisa potong another piping bag jadi ini adalah fungsinya untuk mendouble nya ya sosial locus setelah itu kita tambahkan nozzle seperti ini yang bentuknya star kemudian kita masukkan kemudian kita potong yang sebelah sini dan setelah itu kita bisa double setelah itu kita bisa menyiapkan loyang seperti ini nah loyang ini saya sudah membuatnya dengan catakan jadi catakannya ini sesuai dengan diameter yang kita inginkan jadi kita bisa menggunakan pensil atau pulpen setelah itu plastik kertas roti nya itu kita balik dan kita olesi mandarin seperti ini oke setelah itu kita buat seperti ini nah ini ada teknik kursus nya gak sih kak kalau misalnya mau buat ee.. buat.. apa namanya? buat.. apa namanya? ya kalau misalnya kalian mau membuat susah service kuncinya adalah kalian harus memanaskan oven terlebih dahulu suhunya kita menggunakan 200 grader celsius supaya sus nya itu bisa langsung panas nah ini kita buat agak sedikit tinggi tapi lebar sesuai solvers kita buat kayak gini sesuai dengan diameternya oke nah kita juga sudah menyiapkan sus yang sudah jadi jadi social lovers sus ini yang nanti akan kita modifikasi bentuknya jadi kita disini nantinya sus ini akan menjadi seperti ini setelah itu kita potong kita potong menjadi 6 bagian nah untuk proses pengovenan nya sendiri kita membutuhkan waktu 30 menit social lovers jadi kita dengan suhu 200 derajat celsius nah ini kita potong menjadi 6 setelah itu kita buka seperti ini dan kita semprotkan lagi adonan yang baru jadi nanti menutupnya akan kayak bunga gitu ya Pak Yoda ya? betul banget ini terus kita tekan ada juga yang dari singapapun halo selamat sore oke social lovers nanti seperti ini hasil jadinya nanti akan jadinya seperti ini social lovers nah itu kan nanti di oven lagi ya Pak Yoda nah itu di ovennya lagi berapa lama? ya untuk proses pengovenan nya berarti kita tambahkan lagi 30 menit social lovers jadi yang ini 30 menit setelah itu yang ini 30 menit gitu ya tadi ada yang nanya nih Pak Yoda boleh lihat gak sih skuit yang digunakan untuk membuat kulitnya ini? ya skuitnya seperti ini ya social lovers kita bentuknya bintang kayak gini atau yang lebih besar juga gak apa-apa ya social lovers ini ada yang nanya nih Pak Yoda dari Ana Liana saya biasanya setelah adonan menggupa lalu masukkan telur kalau ini sebelum dimasukkan telur tapi udah dimixer apa nanti pengaruh gak ke adonan? atau tambah lembut? ya untuk proses pengadukan mixernya itu supaya lebih cepet dingin aja social lovers supaya kalian bisa langsung bisa menambahkan telur gitu jadi tidak ada pengaruhnya nah ini kita langsung open aja 200 derajat selama 30 menit ya social lovers nah sudah kita langsung buat isiannya aja nah untuk proses isiannya sendiri disini kita membutuhkan mentega ini adalah mentega tawar kita masukkan setelah itu setelah itu kita membutuhkan mixernya juga social lovers nah ini kita bisa haluskan menteganya kita kocok dengan mixer harus benar-benar sampai halus ya harus benar-benar sampai halus ya harus benar-benar sampai halus ya nah seperti ini kita bisa masukkan cream cheese kita masukkan kita masukkan cream cheese kita masukkan cream cheese itu kita mixer juga wah ini enak banget ya kita bisa membuat jadi kita ketika makan sushi ini seperti kita makan cheesecake nah ini kita aduk terus sampai dengan mengatur nah ini kita bisa tambahkan yogurt Ini ada yang nanya nih kayak ada Mau nanya nih kalau di oven dua kali Apa yang kulit pertamanya itu gak bosan pak Ya jadi untuk Ini kita juga sudah melakukan uji coba ya Jadi jangan khawatir untuk proses Memangat kedua kalinya maka tidak akan Bosong Ini kita masukkan yoga juga Setelah itu kita bisa tambahkan White cookie chocolate yang sudah kita menangaskan Kapan bikin puff pastry nih kayak ada Ada yang nanya nih dari Maliana Kartini 04 Untuk buat puff pastry ya wah boleh banget ya Nanti kita coba ya Nanti kita coba untuk Coba buat puff pastry sendiri Nah setelah itu sauce lovers Kita bisa masukkan Buat cookin coklat Buat apa nih mas kata Arjuna Mohamad Mohamad Haji Buat apa nih kayak udah hari ini Kita sore hari ini lagi buat Strawberry Cheesecake Chew Jadi ini Chew tapi diisi dengan Cheesecake gitu ya kayak udah ya Betul Nah setelah itu kita cocok lagi sauce lovers Ini tadi adalah War cookin kekosan sudah kita lelekan Kita aduk Setelah itu yang terakhir adalah kita bisa tambahkan whipped cream Jadi ini adalah 200 gram whipped cream Yaudah juga ada yang request nih Lain kali boleh dong like-nya Rok bikin roti Wow untuk roti kita sudah pernah buat ya sauce lovers Nah bagi kalian yang belum pernah menyaksikan Langsung aja buka di website kita Ataupun di youtube channel kita Di segera Untuk websitenya disajasedup.git.id Ini kita potong terus sampai rata Nah setelah itu Nah ini kita potong terus sampai rata Nah sauce lovers untuk bagian pinggirnya Sauce lovers tinggal Aduk aja Supaya Yang bagian pinggir supaya dia Jadi alat bukannya rantai ya Lalu kita potong lagi Dan sudah selesai Nah setelah itu sauce lovers kita bisa masukkan lagi Isianya ke dalam Pepin board seperti ini Yogurtnya bisa diganti susu atau enggak Jawabannya kan langsung pas sih Karena kalau misalnya kita menggunakan susu cair Itu nanti dia adonannya akan menjadi cair Gitu Setelah itu kita potong lagi Halo selamat sore Ini sudah setelah itu kita bisa menggunakan Prosesnya sama seperti yang tadi Jadi kenapa sih kita disini membutuhkan buah piping bag Jadi supaya mempermudah kerjanya Jadi kalau misalnya mau diganti Tinggal ganti yang bagian luarnya aja Seperti itu Jadi mau tolin suitnya ya Kalo ya udah ya Betul Sudah itu kita sisihkan Oke ini kita repuin dulu mejanya Setelah itu sauce lovers disini kita sudah menyediakan Susu yang sudah kita buat sebelumnya Oke Nah cara pengisiannya adalah Kita bisa potong seperti ini Karena ini tadi dua lapisan Kita bisa potong Seperti ini Kalo misalnya masih ada isiannya kayak gini Ini enggak apa-apa dibuang aja Terus Kita bisa semprotkan seperti ini ya Nah setelah itu kita bisa letakkan dulu disini Nah nanti ini kita tambahkan Strawberry Betul banget Jadi jangan sampai gak dipraktikin dirumah Jadi gampang banget nih Sauce lovers Pokoknya asalkan mengikuti setiap langkah dari Seja sedap pasti langsung sukses dirumah ya Betul Luar nampak nih bahannya apa aja Nah kalo misalnya ada yang ketinggalan lihat bahannya gimana nih kaya udah Ya sauce lovers langsung bisa aja buka di website kita di sajansedak.grid.id Oke ini kita kosong Kita isi semprot dalamnya Itu kita tutup Kemudian satu lagi kali ya Nah biasanya dia nanti akan ada isian yang seperti ini Ini enggak apa-apa ya sauce lovers Kalau mau dikosongkan enggak apa-apa Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa Nah memang ini kita tidak memotongnya sampai putus Karena memang kita menginginkan bentuk yang seperti ini Nah setelah itu sauce lovers Kita bisa tambahkan strawberry Masih ada yang menanya nih kaya udah Kalau misalnya ketinggalan nonton gimana sih kak Nah sauce lovers langsung bisa buka aja di youtube channel kita Di sajansedak Langsung search aja keywordnya Nah kayak gini sauce lovers cantik ya Kalian untuk strawberry-nya sendiri sauce lovers Sauce lovers bisa masukkan ke dalam krimnya Jadi kalian sauce lovers hancurkan dulu Strawberry-nya Setelah itu Baru kalian bisa tambahkan ke dalam krimnya Atau kalau misalnya kalian mau dibuat seperti ini Jadi strawberry-nya enggak dihancurin Di sajans aja juga bisa Nah sauce lovers itu dia tadi strawberry cheese cashew Jangan lupa diperhatikan di rumah ya Karena bahan dan cara membuatnya pasti mudah banget Dan sampai bertemu di live kita berikutnya Bye-bye